Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hari ini kita akan belajar bahasa Inggris ya Dan pertama kita harus menuju Yang pertama Anissa Nah nanti kalau teman-teman yang belum tahu Oke kemudian Reva Reva Aji Ada? Golos? Kalau kemana kamu lihat dia loh Parah Nanti sampai kematahin ya Kenapa kamu tidak berdekat? Siapa tahu sakit kan? Kemudian Oke, sebelum kita mulai pelajaran kita Mari kita mulai pelajaran bersama 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 Nah, bagi teman-teman kali ini Greetings and Greetings Nah, kalau greetings Itu artinya adalah salam Ya, mengungkapkan salam Atau berbeda bersama Jadi kalau misalnya teman-teman Ketemu Keseorang jalan Atau misalnya teman-teman Ketemu guru Ketemu orang tua Atau siapa pun itu Nah, kalian kan pasti dijawab dengan geluk Atau semacamnya Pokoknya ya Berupah salam Nah, dalam bahasa Inggris itu disebut dengan Greetings Apa teman-teman? Greetings Greetings Bagus Nah, kemudian untuk flip typing Ini adalah lengkapan perpisahan Jadi kalau misalnya teman-teman kan Habis ngobrol sama orang Kemudian kalau misalnya ngobrol Di namanya Mengungkapinnya Atau mitanya Namanya wave typing Nah Baca ini gimana? Click typing Oke, bagus Nah, disini Eee Kayak tadi Pas saya masuk Itu tadi juga menggunakan Greetings 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 sendiri Itulah itu dibedakan Dari dua Yang pertama Adalah Informal Formal dulu ya Formal Yang kedua Adalah informal Nah, bedanya apa sih? Ada yang tahu enggak? Formal dan informal Itu seperti apa dulu ini? Ada yang tahu? Ada? Hai gede kalau yang enggak tahu format itu digunakan dalam acara resmi Hai tokoh kayak sekarang kita juga seantara resmi ya format contohnya apa kemudian after nomor bergurus kemudian apa evening-evening yang terakhir goodnight Nah kita nanti kan juga secara formal ya jadi pas saya masuk tadi disini pakaiannya apa? Good morning student. Nah itu juga kita menggunakan secara formal. Greetings ya formal. Good morning, good afternoon, evening, dan night. Dibunakan pada saat apa aja? Good morning pada saat? Pagi. Pagi betul, afternoon saat? Siang. Itu bening saat? Sore atau malam. Terus kalau naik? Malam. Malam atau pas saat perpisahan ya itu pakaiannya naik. Kalau perpisahan itu apa aja? Contohnya nggak bisa kalian mau tidur itu juga pakaian naik. Kalau itu nih, kalau misalnya malam kalian berjumpa sama orang jalan baru ketemu jam 9 misalnya. Pakai nyaman, kita pake bibu gitu nih. Ya. Terus kayak gitu. Kalau mau lihat. Yang informal. Kalau yang informal, ini kita bisa pake hi, hello, atau kalau? Berlari. Berlari. Dari, berlari, dan berlari. Jadi kalau misalnya kalian ketemu-teman ketemu-teman ya bukan orang tua atau apa. Jadi kalau ketemu-teman sama orang tua, sebisa mungkin pakaiannya yang formal. Kenapa? Karena formal ini sebenarnya kalimatnya itu kayak lebih sultan gitu. Jadi kalau pakai formal itu biasanya di gunakan pas acara atau saat berkumpul dengan orang tua. Kemudian kalau ini formal, ketemu-teman-teman sendiri ya kan. Ketemu-teman jalan. Untuk responsnya. Kemudian kalau di group marketing, tetap jawabnya group marketing. Semuanya juga sama. Group marketing akan berkumpul yang lain. Sama aja lah. Kalau misalnya kalian ketemu orang group marketing, kalian jawabnya berkumpul. Kemudian kalau yang informal. ya normal ya. Informal apa kan. Kalau misalnya. Kalau misalnya. Kami bilang kait, kalian jawabnya boleh. Gak kait juga boleh. Kau ayu juga. Kau ayu. Kau ayu. Kau ayu. Kalau ayu. Kau ayu. Terus. Kemudian. Dari sini ada yang tanyakan gak? Mengenai greetings. Kalau salam. Tidak. Coba ya. Misalnya. ini aku ambil contoh soal misalnya ada Pais sama Aji si Pais berganti kemudian akhirnya kita akan belajar renang di teki-nya di teki sendiri itu juga kalau yang formal itu contohnya ada good night kemudian ada lagi contohnya apa ketika kalian ketemu sama orang yang baru kenal kalau orang baru kenal itu kan istilahnya masuk belum mati lah belum atrap ya nanti pas kalau misalnya mau get checking nanti paketnya langsung gitu beda kalau misalnya udah kenal, udah atrap gitu nanti langsung bilangnya kalau get checking kan bye 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 cuman gitu cuman ya kan salam minta sama teman kemudian ada good night good night good night good night ini juga termasuk formal ya kemudian kalau yang informal ini ada ada banyak sudah banyak sudah tapi ada yang informal contohnya apa bye ya kemudian ada bye 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 terus see you later see you later later kemudian masih banyak lagi kemudian masih banyak lagi kemudian lagi kemudian lagi kemudian tolong ucapkan ya kemudian tolong Hai dengan baik-baik Hai biar ini juga terbaru Hai kemudian tegak Oke berdua Hai nah ini adalah contoh Please take you Saya ingin tanyakan teman ini Kalau responsnya itu ya Mirip-mirip Kalau benar-benarnya Nice to meet you Respon jadi orang yang mendengarkan Tidak Kalau tidak ada yang tanyakan Ini nanti saya coba Kalian menerjakan soalnya Ada yang mau coba Soalnya tidak Tidak susah Itu Ada yang coba tambah nilai Tidak berdua Tidak ada Ada yang berani Ini nilai yang tak paksakan Ada yang descri comfortable 을 Ini percakapan antara Rizky dan Aji Halo Rizky, my name is Aji Kalau Rizky, bilangnya Halo Rizky ya Nah, materi ini sering kita gunakan dalam kegiatan sehari-hari Kalau misalkan kita bertemu dengan orang, itu kan aslinya kita gunakan terus Kalau biasanya kita pakai sarang-sarang, kalau ini dalam bahasa Inggris seperti ini Jadi kalau teman-teman bisa bertemu dengan orang, keluar Atau teman-teman, ada yang suka dengan bahasa Inggris? Tidak Tidak Bagus Mungkin bisa unik tugasnya di sana ya Di Google Classroom Sudah masuk semua ya? Sudah, bagian ada bagus sekali Oke Terima kasih atas perhatiannya Silakan setelah ini kalian bisa langsung pulang Jangan lupa Jangan lupa tugasnya dikerjakan dan menjadi di dalam ya Terima kasih Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih